Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2P2 dan terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu franchise andalan dari Capcom yang akhir-akhir ini sering saya mainin, yaitu franchise Monster Hunter. Nah, untuk membuka pembahasan kita tentang Monster Hunter di channel ini, kita akan awali dengan mengenal dunia dari Monster Hunter. Jadi, bagi kalian yang penasaran dengan pembahasan kali ini, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi, sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Dunia yang menjadi settingan dalam universe Monster Hunter ini merupakan dunia fantasi, yang artinya tidak mengambil referensi dari dunia di dunia nyata ataupun mitologi-mitologi dunia yang ada. Seperti yang tercatat di sebuah buku yang berada di ruangan Hunter di base Astera dalam seri Monster Hunter World, kita bisa lihat bagaimana awal mula dunia dari universe Monster Hunter terbentuk. Dalam buku ini menceritakan tentang Tale of the Five, di mana awalnya dunia hanya berupa cahaya dan hanya ada keabadian tanpa waktu. Dalam dunia tersebut dihuni oleh manusia dan lima ekor naga. Dengan keadaan dunia yang hampa ini, para manusia mulai bertanya-tanya, mengapa dunia mereka ini tidak memiliki awal dan juga akhir. Dengan rasa penasaran ini, kemudian mereka bertanya kepada para naga. Kemudian para naga ini mulai membuka mulutnya, tapi bukan kata-kata yang keluar, melainkan air yang mengalir begitu deras hingga menciptakan lautan. Dengan terciptanya lautan ini, kelima naga ini kemudian berenang ke tengah laut. Naga pertama berubah menjadi daratan, naga kedua berubah menjadi gunung, naga ketiga berubah menjadi danau, naga keempat berubah menjadi hutan, dan naga terakhir terbang tinggi ke langit dan berubah menjadi bintang sapir blue yang bersinar terang. Para manusia kemudian kebingungan kenapa para naga ini berubah. Kemudian seorang pemuda berinisiatif untuk pergi mengunjungi naga-naga tersebut yang telah berubah untuk menemukan jawaban. Pemuda tersebut memulai perjalanannya dan dipandu oleh bintang sapir blue. Singkat cerita, pemuda tersebut kembali dari perjalanannya, dan kemudian orang-orang mulai menanyainya, apakah ia berbicara dengan para naga? Pemuda itu kemudian menjawab ia. Orang-orang kemudian bertanya lagi apa alasan para naga itu berubah. Pemuda itu tidak menjawab dan hanya memberikan lima sisik naga. Beberapa saat kemudian tanpa ada yang menyadari, pemuda tersebut menghilang. Kemudian dengan kelima sisik naga ini, para manusia selanjutnya menciptakan gunung, danau, hutan, dan bulan untuk menemani bintang sapir blue. Dengan begitu, sekarang dunia mulai terbentuk, tidak lagi hampa seperti sebelumnya. Waktu juga kemudian tercipta dengan adanya siang dan malam. Lalu keabadian telah hilang dengan adanya kematian dan kehidupan. Singkat cerita, kehidupan berlanjut dari masa ke masa. Dengan kini manusia ada yang lahir dan juga ada yang mati. Manusia juga mulai menempati daratan-daratan dan juga pulau-pulau yang dibuat sebelumnya. Makhluk selain manusia juga mulai muncul dan hidup berdampingan di dunia ini, seperti rasuai varian, tumbuhan, dan juga hewan, yang dalam universe game ini diklasifikasikan sebagai monster, yang menjadi keturunan dari para naga. Monster-monster ini memiliki berbagai jenis ukuran, mulai dari seukuran hewan normal di dunia nyata, hingga seukuran gunung. Berbeda dengan hewan-hewan yang ada di dunia nyata, para monster dalam universe Monster Hunter ini memiliki berbagai macam kemampuan unik, seperti dapat mengendalikan elemen dan juga kemampuan fisik yang di atas rata-rata. Nah, dengan kemampuan dari para monster ini, awalnya ras manusia memanfaatkan para monster untuk keperluan mereka, dan juga membangun peradaban manusia. Untuk itu, para manusia di jaman kuno ini melatih para monster untuk bisa dimanfaatkan sehari-hari dan juga agar membantu untuk membangun peradaban. Lebih jauh lagi, manusia memanfaatkan beberapa bagian dari tubuh monster untuk dijadikan bagian dari bangunan-bangunan milik manusia. Kemudian, pada satu titik, sebuah kekejian tingkat tinggi dilakukan oleh manusia kuno yang dikenal dengan event The Forbidden Act, di mana manusia saat itu menjalankan projek yang dikenal dengan nama Wyvern Machine Soldier. Projek ini bertujuan untuk menciptakan lifeform baru yang akan digunakan sebagai senjata bagi para manusia. Nah, bagian kekejiannya adalah untuk menciptakan satu lifeform ini membutuhkan puluhan monster lebih spesifik ke tipe dragon. Hal ini memicu kemarahan para naga sehingga kemudian terjadilah event yang dikenal dengan nama The Great Dragon War dalam universe Monster Hunter. Di mana akibat perang ini banyak membuat beberapa jenis naga punah dan juga membuat peradaban kuno ini hilang selamanya dan hanya meninggalkan sisa-sisa bangunan yang mereka bangun dan juga beberapa peninggalan lainnya. Pasca perang besar ini, manusia dan monster kini sudah sangat sulit untuk hidup berdampingan. Untuk itu, generasi selanjutnya mulai mencari cara untuk menghindarkan konflik antar makhluk lagi akibat keegoisan manusia seperti yang terjadi pada peradaban kuno. Para manusia di generasi selanjutnya kemudian mulai mempelajari peninggalan-peninggalan dari peradaban kuno yang telah punah hingga pada akhirnya terbentuklah Hunter's Guild yang bertujuan sebagai kelompok yang mengatur hubungan antara manusia dan juga monster. Tujuan utama dari Hunter's Guild adalah memastikan keberlangsungan dari setiap spesies monster dari kepunahan dan pastinya melindungi manusia dari konflik dengan para monster ini. Untuk itu, Hunter's Guild memiliki beberapa divisi yang masing-masing memiliki tugas untuk mempelajari para monster baik langsung dari monster itu sendiri ataupun peninggalan dari peradaban kuno yang pernah menjinakkan para monster ini sebelumnya. Salah satu tugas penting dari Hunter's Guild ini adalah mengatur pemburuan di mana para hunter peran utama yang dimainkan oleh player hanya dapat berburu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Hunter's Guild atau kita sebut quest. Misalkan berburu untuk meneliti jenis monster tertentu ataupun jenis monster baru yang baru ditemukan atau berburu untuk memenuhi resource dan pastinya berburu untuk melindungi manusia dari serangan monster. Untuk itulah kita tidak akan menemukan kelompok pemburu lain di luar Hunter's Guild yang melakukan pemburuan di universe monster hunter karena jika itu terjadi hal tersebut dianggap pemburuan ilegal dan akan mendapatkan hukuman dari Hunter's Guild. Hunter's Guild ini tetap bertahan hingga ke generasi baru di seri Monster Hunter World. Nah itulah pembahasan kita tentang dunia dari Monster Hunter. Jika kalian penasaran dengan konten-konten lainnya dari universe Monster Hunter silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum dan jika kalian merasa video ini cukup bermanfaat silahkan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video. sub indo by broth3rmax